But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster out of my head under my bed Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Melihat mobil baru ini serasa mobil lainnya tersingkir begitu saja Tidak hanya harganya yang bikin guncang, ternyata mobil baru ini sudah dilengkapi dengan beragam jenis fitur menarik yang sangat memukau lho Kira-kira ada yang sudah tahu mobil baru ini dari pabrikan mana? Yuk langsung saja kita bahas dalam video kali ini Lebih murah dari Brio? Mobil baru perusak pasaran Brio dan Agia Eksterior Meskipun imensinya masih ringkas, namun bisa dibilang jika mobil baru Picanto First Lift 2023 berubah futuristik Kia sendiri sejauh ini masih mempertahankan desain grill ala hidung harimau yang sangat khas Namun untuk saat ini mendapat sentuhan ala mobil listrik KIA EV9 pada bagian lampu Namun sangat jelas Jikal City Car yang satu ini memiliki lampu vertikal bertumpuk tiga pada masing-masing sisi Selanjutnya pada bagian belakang, lampunya juga telah berdesain vertikal dengan menggunakan sentuhan LED yang menyembung dari kanan ke kiri Terdapat juga desain bumper yang jauh lebih agresif baik pada bagian depan dan belakang Gunakan spesifikasi baru Untuk bagian depan, mobil baru KIE atau Kia Picanto Mengusung lampu depan dengan bentuk huruf Y dengan LID Lampu depan nampak menyembung dengan bagian grill Bagian grill serta juga bumper masih mengadopsi ciri khas dari mobil baru Kia Yaitu varian Tiger Nose Khusus varian GT Line, Picanto sudah dilengkapi dengan air intake di bagian bumper depan serta grill Beralih pada bagian samping, mobil baru KIEA Picanto Baseline Dibakali dengan penggunaan velg ukuran 14 inci sebagai standar KIEA bahkan juga memberikan opsi velg 15 inci dan 16 inci Sedangkan untuk varian GT Line mengusung velg 16 inci dengan desain yang jauh lebih modern Untuk bagian belakang, mobil baru Kia Picanto memperoleh sentuhan baru lampu belakang LID Yang menyambung pada bagian bawah kaca belakang Bemper belakang juga ikut diperbarui dengan menggunakan tarikan garis tajam dan reflektor lebih kecil Dimensi Ngomongin masalah dimensi Sepertinya Picanto terbaru tidak berbeda jauh dengan model lamanya Yang mana memiliki panjang 3595 mm Lebar 1595 serta tinggi 1485 mm Sedangkan untuk jarak sumber rodanya yaitu 1394 mm Dengan bodi yang terbilang cukup mungil Bisa dibilang jika mobil baru Picanto Fels Lift 2023 Masuk Indonesia akan pas Untuk melawan ekstensi dari mobil pemberikan Honda Yaitu Brio RS dan juga Toyota Agya GR Sport Interior Berpindah ke dalam kabin tidak ada ubahan yang signifikan terhadap desainnya Pada bagian dashboard terdapat multi informasi display berkurang 8 inci Yang kompatibel dengan bluetooth Online voice recognition Apple Careplay dan Android Auto Bagian tengah mempertahankan Keno Fisik Dan digabungkan dengan kluster instrumen digital standar 4,2 inci Bukan hanya exterior Kia juga memberi beberapa perubahan pada bagian interior Picanto Fels Lift 2023 Meskipun secara desain sebagian besar masih terlihat familiar dengan Picanto lama Perubahan paling signifikan terdapat pada bagian panel instrumen full digital Dan sistem infotainment baru Dari foto yang beredar terlihat layar sentuh infotainment 8 inci Yang memiliki garis baru Fitur Kemudian tampak pula ada teknologi keselamatan Advanced Driver Assistance System atau ADAS Yang membuat pengemudi semakin nyaman saat berkendara Istimewa bukan? Hal tersebut sesungguhnya bukan hal baru Lantaran Picanto lama telah punya Blind Spot Collision Avoidance Assist atau BCA Lalu ada juga RCCA atau Assist Avoidance Collision Avoidance Assist LKA, Lane Keeping Assist hingga FCA, Forward Collision Avoidance Assist Dan DAO, Driver Attention Warning Sementara untuk kapasitas penumpang juga tidak berubah Hanya 5 orang dengan konfigurasi 2 plus 3 Kemungkinan untuk fitur Picanto akan tetap menawarkan opsi yang sama seperti versi sebelumnya Seperti Sunroof Kia Connect Remote Control Yang memungkinkan integrasi mobil Dengan smartphone hingga navigasi Jika Anda menyukai video ini Silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video otomotif terbaru Dari kami Performa mesin Kia Picanto Facelift Di Eropa dan Australia Kia Picanto mengadopsi 2 pilihan mesin bensin Yaitu 1.0 MPI 3 silinder Dan 1.2 MPI 4 silinder Mesin 1,0 liter hadir bagi konsumen Yang mementingkan efisiensi Sementara mesin 1,2 liter Diperentukan bagi konsumen yang menginginkan mesin bertenaga lebih Sayangnya Mesin 1.0 TGDI Turbo Charge Kini dihilangkan dari varian baru Picanto Kia belum mebeberkan informasi mengenai output mesin tersebut Mengacu pada Hyundai i10 Dengan mesin yang serupa Mesin 1.0 MPI 3 silinder Mampu menghasilkan tenaga 66 HP Sementara mesin 1.2 MPI 4 silinder Sanggup mengeluarkan tenaga 83 HP Tenaga diselurkan melalui roda depan Lewat pilihan transmisi manual 5 percepatan Dan otomatis 5 percepatan Harga Kia Picanto Facelift Hingga saat ini mobil tersebut memang belum meluncur Walau demikian prediksi bisa dilakukan Dengan melihat banderol Picanto lama Di Korea Selatan Picanto lama Dijual 15.400.000 won Atau setara 178 jutaan Bila dibanding dengan Toyota Agya GR Sport Dan Honda Brio RS Yang dijual 200 jutaan Tentunya Picanto Facelift 2023 Terbilang sangat mahal Tapi bukan tidak mungkin Kia tetap mendatangkannya Di Indonesia di kemudian hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!